Rapat tertutup untuk membahas risiko banjir ini dilakukan di kantor Wali Kota Samarinda. Rapat yang dihadiri seluruh camat sekota dan sejumlah organisasi perangkat daerah itu untuk mengantisipasi ancaman banjir karena curah hujan yang tinggi. Wali Kota Andi Harun memastikan titik banjir sudah berkurang. Meski begitu, camat dan dinas terkait diminta tetap bekerja karena beberapa kawasan yang sebelumnya tidak kebanjiran kini terendam. Pemerintah kota juga mengupayakan melalui sejumlah proyek penanganan banjir yang kini masih dalam tahap lelang. Di rata-rata titik banjir yang terjadi memang tahun ini sudah ada programnya karena itu titik lama. Contoh di Pasundan. Pasundan. Eh, Pak Ibrahim jangan kemana-mana dulu. Contoh di Pasundan itu kalau nggak salah sudah masuk ke lelang. Nah, di Rifadil atau di Jalan Harunapsi ya. Ya, begitu pula di Mungerjo. Di Bung Tomo. Kemudian hampir semua kawasan sih. Nah, ada beberapa titik yang selama ini tidak pernah banjir. Ada banjir. Mulai besok teman-teman bergerak melihat. Apakah ada aktivitas seperti misalnya di Sungai Sirin. Tadi dilaporkan ada aktivitas bukaan lahan kurang lebih 100 sektar tidak memiliki kolam pretensi. Nah, kita besok PUPR melalui asban akan turun melihat apakah mereka memiliki izin atau tidak. Kemampuan pemerintah kota untuk mengatasi persoalan banjir amat dinanti warga, terutama yang tinggal di daerah yang kerap dilanda banjir. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda.